bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Kiai Abdul Basir yang saya hormati Bapak Ibu yang rawuh dalam acara pengajian malam ini perlu saya sampaikan kepada warga-warga masyarakat Pala Gunting RT 5 dan RT 6 Kadus 5 ini yang yang pertama harus saya sampaikan kepada panjenengan semua Oke Ibu Bapak saat ini di Banjarnegara Bapak Ibu Corona lagi ngamuk maning Banyak sekarang siswa-siswa guru-guru di sekolahan terpapar Covid-19 di Ibu Sing Jarene ada gejala-gejala serat batuk sakit tenggorokan gwe jarene omikron gih Bapak Ibu semuanya jangan lupa kalau keluar rumah tetap menggunakan masker gih di botenlah ini ini api pengajian ngangguk masker KB Pak lorawingi jumatan tengmasjid Alhidayah 1 sebenernya ibu-ibu PPKM level 3 itu untuk tempat ibadah tiang-tiang sing barang gawe itu dibatasi jamaahnya yang di masjid jamaah sholat jumat misalnya itu cuma 50% dan harus protokol kesehatan gih Bapak Ibu tapi kemarin saya waktu jumatan tidak ada yang pakai masker mongko pak lorah disemprit dukani karopak camat dukani karopak bupati dukani karopak kapolsek karopak kapolres mongko bapak ibu semuanya jaga kesehatan pokoknya kesehatan dijaga dijaga sendiri dijaga masing-masing misal habis berpergian di bapak ibu cuci tangan siram lah siram misalnya puterane isi cilik aja langsung dimek-mek puterane bapak ibu dari pepergian itu membawa virus kira-kira pun paham di sampun vaksin dereng ngesok bari pisang maneng di ben koronan orang empan orang empan covid pak lorah wisping telu vaksine pak arun laurum kemudian saya sampaikan lagi untuk acara pengajian malam ini itu memperingati isra mikroj nabi muhammad salallahu alaihi wasalam sekaligus tasakuran ini ulang tahun majelis taklim mifta husada warga palagun tinggi yang ke berapa bu kelima alhamdulillah selimang tahun mogo-moga panjang dengan ibu-ibu majelis taklim yang pandai rukun kalau pancana kalau lingkungan pokoknya rukun tambah mengarep tambah rukun kemudian kemudian ini tadi saya udah diomongi sama pak kiai jire pak lorah ron aja suwe-sue nyong anuarep anacara maning ngisi maning ng masjid pengajian maning pak lorah ron aja suwe-sue sekedapan ini pak kiai ibu-ibu kali bapak-bapak pak lorah ron aja jangan ngarepon nyambut pengajian ini mantan gerugi gerugi kalau ibu-ibu kalau bapak-bapak wana pak lorah kayak ngapasih ya wong si ganteng sih jelas awi cilik enggak tapi jane asli anuareng-areng mengkotakoni kenamaring pak kiai basir pak lorah jangan cilik ngajinik sergap kayak nengkondoke pak kiai basir ngaji apa baik pak lorah pak lorah bisa maja kur'an mengislam maja kur'an berjumlah ya bu ngaji apa jeneng ngaji ditakoni ngaji apa ngaji nif al-fatihah kulwala dokte orang malam orang ngaji mba pegawainnya pirang-pirang ngaji ngajineng esok mani areg koper terus perlu saya sampaikan lagi ini ini masih terkait pemerintahan di bapak ibu karena karena ada perlu banyak sekali yang saya sampaikan kepada masyarakat kadang-kadang saya lewat pak kadu sudah lewat ketua rt sudah tapi kadang-kadang bapak ibu tetap terimak terimak pakur ranyu tulung karo warga purwasaba sing terimakasin sing terimakasin sing terimakasin sing vis vaksin memang sudah banyak purwasaba itu pencapaian vaksin sudah 90% lebih sisa negwe masih ada sekitar tiga ratus orang bapak ibu monggo bilih bapak ibu ingkang rawo wanten pengajian ini wanten sing terimakasin anu vaksin pedi apa anu vaksin awang-awangan pakarun jere kurung tangi ya tadi vaksin pakarun sing terimakasin pakur ranyu vaksin ben panjenengan kesehat ben panjenengan kuip adakah kebalan tubuh mempunyai antibody yang bagus jenengane virus jenengan antibody nya sudah bagus orang bakal terdas jenengan ngertos boku ini bulan juli agustus ibu ambulan bola bali lewat bawa jenasa jenasa kena covid medening ibu mulane sepindamali paklora nyukun pengertian ini masyarakat perwasabak kurang lebih masih 300 orang yang belum vaksin bok putrane panjenengal apa bapak kek apa ibu neng dalem sing urung vaksin neng neng bali desa vaksin kan vaksin ibu moga-moga koronanya cepet hilang anak korona jadim bingung ibu ngolet minyak goreng siki yang LG minyak goreng nek tumbas tanpun di ibu onten nyong pingin tuku minyak goreng kan bojonek orang nemu maring alfamat orana maring marung orana ibu jelas ibu jelas ibu ke pak lorawis ditunggoni benang pak yaib pasir mbongan kesuen ibu mungkin sambutan dari saya cukup sekian ibu karena waktunya sudah malam acaranya juga masih panjang kurang lebihnya mohon maaf bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa pada acara malam hari ini kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih acara selanjutnya acara selanjutnya yaitu Mahitotullah Hasanah ditelanjutkan dengan doa sebelum Mahitotullah Hasanah kami selalu membawa acara mengucapkan terima kasih yang mendalam atas segala perhatian dan memohonmaaf dan ampun atas segala kehilangan Wabila hitamu al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh